musik musik ya, babel kita dapat apa ini? wih, ikan belut wih, ini tambahnya belut laut ya disini cara cari guritanya juga cukup unik dan kalau kita lihat memang gurita itu suka sampai yang menyala-nyala, jadi tadi pancingannya tuh ada yang kayak menyala-nyala, ini di guritanya ada lapang musik undang ini tuh beda sama udang biasanya, dia tuh lebih pasif kalau yang biasanya tuh lompat-lompat kalau misalnya saya pegang seperti ini ini dia tenang sekali musik 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 petualangan saya kali ini akan menjelajahi pesisir Aceh provinsi paling ujung barat ini memiliki panjang garis pantai sepanjang 1.865 kilometer musik musik dari desa Loksudu Aceh saya dan bapak serta abang-abang disini sudah siap sekali mau pasang jaring dan disini sebutnya tuh jaring kerang seperti apa keseruannya? ikuti jack saya, jajak betul musik dari pantai Loksudu perahu menempuh perjalanan melewati Laguna Indah menuju Samudera Hindia rute ini kami pilih untuk menghindari ganasnya ombak Samudera Hindia musik kita sudah sampai di lokasinya tapi sebelumnya kita mau menyeberang dulu kesana karena bukan disini tempatnya ya bapak ya kita harus menyeberang sedikit kesana cuman kalau kesana kita jalan kaki musik suara debur ombak sudah terdengar telinga saya menandakan saya sudah berhadapan dengan ombak Samudera musik oke ini kita sudah sampai lagi mau siap-siap untuk persiapan masuk ke lokasinya di depan sini jadi kalau misalnya sini surut itu banyak sekali karang-karang tapi karena ini lagi naik ini cukup menantang juga bapak ya wuuu disini alat-alatnya kita punya jaring sama kita punya kayu nanti kayu ini yang mau dipakai untuk menjadi tiang supaya nanti ininya jaring-jaringnya ini nggak lepas lepas oke semua peralatan sudah siap kini saatnya mempersiapkan keberanian untuk berhadapan dengan ombak Samudera Hindia baru satu langkah mengincakkan kaki badan saya langsung terhempas ombak ini namanya berpasir dengan ombak ini namanya berpasir dengan ombak ini namanya berpasir dengan ombak ombak seperti ini membutuhkan keahlian dan nyali yang besar nilai yang disini sudah paham dan akrab dengan ombak jadi sudah memiliki perhitungan khusus untuk menghadapi datangnya ombak besar jaring harus dipasang di ujung pecahnya ombak, karena dipercaya menjadi tempat ikan-ikan mencari makan. Setelah ujung jaring diikat, kemudian kita bentang jaring searah datangnya ombak. Tujuannya, supaya jaring tidak ikut tergulung ombak. Ini sih yang ini? Gunanya untuk mengikat jaringnya ini juga? Iya, toh, awas. Oke, ini dia. Jadi walaupun ombaknya kencang, ini jaringnya bisa bertahan. Ini memang kalau di sana kita harus cari kayak ada buletan gitu di dalam, supaya nanti pihaknya ini bisa ditanam. Jadi, memang tidak pakai apa namanya? Tidak pakai alat apa-apa. Ini namanya tancak. Supaya hasilnya maksimal, jaring ini harus kita tinggal semalam. Esok hari, saya dan Bang Halim akan kembali untuk mengambil jaringnya. Raut terlihat lebih teduh dari kemarin. Semakin tidak sabar melihat ikan apa saja yang berhasil terjari. Jadi setelah ditinggalkan semalaman, ini sekarang saya dan Bapak serta Abang-abang mau ambil jaring karangnya. Hasilnya! Tak hanya memasang jaring yang membuat adrenalin saya naik, mengambil jaring juga tak kalah mendebarkannya. Saya harus waspada dengan gulungan ombak yang menghampiri. Terima kasih telah menonton! tapi lebih mending dibanding yang kemarin yang pas kita pasang. Sudah mudah. Sudah mudah, Bapak, ya? Sudah mudah. Sudah mudah. Akhirnya, perjuangan menantang ombak membuahkan hasil. Beberapa jenis ikan karang tersangkut di jaring. Ya, Bapak, kita dapat apa ini? Wih! Ikan belut. Wah, dapat belut ini! Bisa sekali! Ini namanya belut laut. Belut terbesar. Sudah saya lihat, Bapak! Tapi ombaknya juga di belakang. Oke, kita gulung dulu ya. Ikan yang didapat akan sulit diambil di tengah ombak yang menerjang. Saya dan abang-abang di sini harus menggulungnya sampai tepi pantai. Oke, ini dia hasil kita hari ini. Lumayan banyak, ya, Bapak, ya? Lumayan gede-gede juga, nih. Ini sekarang kita mau keluarin dari jaringnya. Meskipun menggunakan teknik tradisional serta kondisi laut kurang bersahabat, Namun, hasil tangkapan kami tidaklah mengecewakan. Ikan mata besar. Ini ikan riben, kalau orang lokal sini bilang. Karena matanya besar sekali, nih. Beluk. Dan kalau orang sini bilangnya kayak pakai kacamata. Jadi dia ikan bagaya, ya? Hehehe, ikan bagaya. Oke, ini dia hasilnya setelah tadi kita sudah menerjang derasnya ombak untuk mengambil jaring karang ini. Sekarang kita mau olah jadi makanan yang biasa dikonsumsi oleh warga lokal di sini. Apakah itu? Ikuti jejak saya, Jejak Patun! Tak hanya hasil lautnya yang melimpah, Aceh juga menyimpan keunikan dan keragaman olahan khas pesisirnya. Oke, kita sudah siap semua, nih. Sudah punya tugas masing-masing untuk mengolah ikan yang tadi kita sudah ambil. Dan ini dia, sekarang kita mau olah menjadi kuliner lokal di sini, yaitu namanya Soap Ikan Kelapa. Untuk membuat soap ikan, ada beberapa bumbu rempah yang harus disiapkan. Uniknya, warga di sini juga menggunakan buah rem sebagai salah satu bahannya. Meskipun pohonnya mirip dengan pohon asam, tapi buah hutan yang memiliki nama latin Filantus emblica ini masih bersahabat dengan buah cermai. Buah rem berbentuk bulat seperti kelereng. Buah yang sudah matang, warnanya hijau kekuningan. Oke, ini sudah siap semua bang? Bapak sudah siap? Oke, ini sudah siap semua, kita waktunya memasak. Oke, Bapak, ayo. Ini dia bumbu rahasia hari ini, yaitu buah rem. Jadi ini dipercaya bisa meningkatkan rasa cita rasa dari makanan dan juga menghilangkan amis. Jadi kita akan coba sebentar seperti apa. Kulit buah rem dapat memberikan rasa pahit dan masam yang bisa menghilangkan bau amis dari ikan. Oke, ini sudah masak ya Bapak ya? Sudah masak. Sudah masak. Kita sekarang proses selanjutnya. Ini kita mau pindahin dulu ke dalam kelapanya karena nanti mau dimasak lagi di sana. Dibakar lagi Bapak ya? Dibakar lagi. Itu untuk supaya katanya tuh lebih gurih. Rasanya makin enak. Saya harus bersabar lagi karena sup harus kita bakar dulu dalam kelapa. Teknik memasak seperti ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun mulai jarang digunakan karena butuh waktu yang cukup lama. Oke, ini karena kelapanya juga sudah berubah warna luarnya berarti ini bisa jadi indikasinya sudah mateng. Jadi kita sudah mau angkat sekarang. Oke, Bapak. enak rasanya. Kuahnya itu ada rasa manisnya dari kelapanya. Air kelapanya terus juga ada rasa gurinya. Dan ini ikan yang tadi. Amisnya juga sudah hilang. Karena mungkin tadi kita sudah tambahin buah rem yang bisa menghilangkan rasa amisnya. Jadi ini sudah enak. Rasanya ada manisnya. Ada gurinya. Ada gurinya juga. Jadi komplit. Sedang sekali bisa mengeksplore Luxedou Aceh. Ikuti jak saya. Jijak. Pantuan. Yang disini cara cari guritanya juga cukup unik. Kalau kalian lihat kita gurita itu suka sama yang yang menyala-nyala. Jadi tadi pancingannya itu selamat menikmati.